dia ini pacar aku dia ini calon istri aku tau gak kamu ada yang seger-seger lagi bubos nih liat yang gateng bubos eh apa-apaan sih mang meskipun badan kamu besar aku gak takut ini soal nyali tau gak aku aja apa kenapa gak terima kita gak takut ntar selamat menikmati akhirnya aku bisa menikmati suasana desaku lagi setelah sekian lama aku tes tentara empat kali gagal terus dan baru sekarang aku berhasil alhamdulillah ya Allah ternyata ketika aku kembali ke desa pemandangan ini sangat indah masih belum berubah tapi sebentar lagi aku akan tugas keluar kota mau gak mau aku harus meninggalkan orangtuaku lagi padahal aku masih kangen sama keluarga aku sama ibu sama bapak sama temen-temen aku sama sahabat aku tapi mau bukan lagi sudah kewajiban aku untuk mengabdi kepada negara aku harus tugas ke timur-timur oh iya kabar sedikit gimana ya aku telfon aja ya semoga aja nomornya masih belum ganti wah nyambung nih ya kok belum diangkat ya coba lagi kali Bismillahirrahmanirrahim halo Dewi iya iya ini aku Fajar soal kamu kabarnya gimana alhamdulillah oh iya wii sekarang kamu dimana kamu disawah kebetulan sekali aku emang lagi sejauh sekarang nih oh soal kamu hee hee sawahin dulu kan iya tempat biasa hee tempat kita main kan dulu masih kecil iya iya aku kesana ya beneran nih bener gak apa-apa aku gak gak mau kerja kan alhamdulillah yaudah yaudah kamu tunggu situ ya apa wii bawa oleh-oleh ya wii kamu kan tau sendiri aku masih baru keterima kerja wii masih belum gajian tau yaudah ya aku bawa oleh-oleh oleh-olehnya aku dateng ke kamu ya ya ini aku udah mau jalan tunggu 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 5 menit ya 5 menit oke aduh aduh aku aku pergi lagi lagi-lagi yaa biar cepet selesai ayo ayo mancodet yang bersih ya eh bu bos awas 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 kerja yang bener ya ini udah kerja bu bos ini sudah sore loh bu bos kok jalan apalah aku kan pengen lihat-lihat sawahku oh ya kerja yang bener ya man iya bos jadi saya lanjutin kerja lagi ya bu bos ya iya bang ya bos tidak ada ada aja mamu maaf di sini ternyata turut ada apa kamu udah lama lagi iya udah lama kok nih udah baik-baik emang project nih kerjanya gak bener sebenarnya gini nih alhamdulillah sekarang aku udah nabit kerjaan iya jadi mana emangnya gak ada deh sekarang aku di sini mau kamu mau pamitan oh iya kamu apa kabar lama kita gak ketemu loh alhamdulillah baik ya seperti yang kamu lihat sekarang kamu gimana apa kabar iya alhamdulillah aku baik juga kok berapa bulan ya kita nabit kerjaan sama banget dah pokoknya kamu sih gak pernah ngabarin aku kok sibuk kamu sekarang bukan sibuk nih cuman kemarin kamu masih ya cari kerjaan lah kamu tau sendiri kerjaan-kerjaan sekarang susah iya sih oh iya kamu masih biar ngawasin sawak segede nih iya nih aku kan dead boring tadi di rumah jadinya aku memang codet nih ya sambil ngawasin oh dia memang codet yang masih kill gitu iya halo itu dah halo masih aja tenggel ya ya kayak gitu dah oh iya temen-temen yang lain kemana ya kayaknya sih mereka kerja ke luar kota semua sih gini sebelum aku kerja lagi mau gak mau aku harus ke temen-temen sahabat dulu tapi yang utama campurin kamu oh iya oh iya sekarang udah punya pacar ya belum ada sih semuanya kenapa ya gak apa-apa sih kemana yang doang kamu sendiri di mana aku ya kamu sama aku juga punya pacar kemana aku ada 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 kenapa sih kamu aku kayak kebingungan kebingungan gitu oh gak apa-apa gak apa-apa kayak yang grogi loh kamu enggak enggak yaudah ya sambil lihat imang cerit aja iya 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 oh iya tadi aku kan minta oleh sama kamu iya oleh-olehin gak kan udah bilang aku masih baru cuma kerja kok bilang aku bawa kok oleh-olehnya mana ini aku datang sini oleh-olehnya iya kamu nih kalau mbak kangen sama aku wah si duit sama siapa itu wah ini gak bener nih eh bi ngapain kau ganggu pacar aku apa-apaan sih kamu mas saya gak ganggu mas saya cuman mau pamitan sama dui alah pamitan kok berdua bisa wakil ini mas saya tuh udah lama sahabatan sama dui dari kecil malah kamu tau gak dia ini pacar aku dia ini calon istri aku tau gak kamu oh iya aku pamit dulu ya kamu silahkan dilanjut sama masnya dan satu hal lagi kamu kalau menikah kamu pilih laki-laki yang bener ya ini kayaknya gak pantas dia buat kamu dia kasar kamu gak pantas dapet laki-laki kasar iya jauh kamu kok malah ngomongin aku eh jauh aku bantu dong oh iya sama kajar apa-apaan si Ande tuh ngaku-ngaku aku pacarnya lagi kepan aku yang jadian sama dia coba ngomongnya lagi dirpannya kajar gimana ya perasaannya fajar apalagi dia ngomong aku diajak nikah lagi untung aja aku gak mau diajak pulang sama dia tadi mangcodet ngapain tuh yaudah deh aku ke mangcodet aja mangcodet gimana sudah selesai pekerjaannya waduh kalau 5 kerjaan kayak gini bu bos kecil udah selesai semua bu bos ya bagus dah kalau gitu oh iya bu bos gak mau pulang nih bu bos enggak mang aku sentuk di rumah mending aku disini lihat yang seger-seger hijau pegunungannya juga bagus ya seri dah pokoknya kalau disini lihat yang seger-seger ada yang seger-seger lagi bu bos nih lihat yang datang bu bos ya apa-apaan sih mang kan biar tambah seger-seger bu bos iya iya mangcodet itu masih ngapain sih tadi gak selesai-selesai bersin tangkut nih bu bos sambil bersin hati yang kotor-kotor bu bos hidup mangcodet ada-ada aja assalamualaikum biar kerja waalaikumsalam maaf ganggu codet ini siapa bu bos kok datang-datang gak bermisu dulu sama codet ini sahabatku kuh sahabat kirain jagang es cendol cendol es cendol mangkuk aku es cendol mangkuk aku es cendol mangkuknya es cendol lah eee wik kamu gak mau tanya apa kenapa aku balik lagi kesini oh ya emangnya kamu mau kemana pake sepatu pake seragam lagi emangnya mau kemana sih sepatunya udah kotor nih gini wik sebenernya aku udah terima tes tentara wik jadi sekarang udah pendidikan dan sekarang aku ditugaskan keluar kota kamu kok gak pernah cerita ya gimana aku mau cerita gak pernah ketemu sama kamu ketemu aku sekarang ya sekarang ini aku rela-rela kesawahan nih sampe sepatu aku becek semuanya cuman buat numin kamu eee eee kamu kamu gak takut kecilanen apa wik iya pastinya aku bakalan kesepian nih kalo gak ada kamu kenapa kamu gak bilang dari tadi kalo kamu sekarang sudah jadi tentara gimana aku mau bilang wik tadi kan ada pacar kamu siapa tuh calon suami kamu ya itu bukan pacar aku ya aku emang deket sama dia tapi aku bukan pacarnya apalagi dia ngaku-ngaku mau nikah sama aku lagi gimana mungkin orang bilang bukan pacar kamu gak pacaran wik paling gak mudah pacaran deket ya enggak aku gak pacaran sama dia dianya aja yang nyolot sampe kayak gitu sungguhan kamu gak pacaran enggak pacar aku gak pacaran sama dia yaudah kalo kamu memang gak pacaran sama dia alhamdulillah semoga kamu mendapatkan laki-laki yang baik dan gak kasar seperti dia ya semoga sih ya kamu juga kayak gitu semoga kamu dapet pacaran yang baik ya kamu gak tau isyati aku sih enak banget lah motomu ya iyalah motor baru oh itu dia duit itu duit pacarmu kan iya dia pacarku lah ngapain lagi terus ngapain ini sama cowok lain gak tau sampein aja deh disamping ke rumahnya malah terus disini yaudah yuk sampein aja agak bener nih aku sebagai temen gak terimalah ini gak terimalah aduh siapa lagi nih eh duit kamu disamping ke rumahnya malah tetep disini dari tadi kamu gak pulang iyalah enggak dan kamu juga ngapain disini saya cuman pamitan mas sama duit kamu kan sudah tau dia ini pacar aku dia ini calon istri aku kamu diim aja iya mas saya tau duit juga udah ngomong cuman duit gak mengakui kalo mas itu pacarnya saya jadi bingung deh alah kamu ini banyak alasan eh mas kamu ini siapa mas saya temennya duit mas saya sahabatnya duit dari kecil dari kecil saya sahabatan sama duit gak mungkin aku gak percaya di pasti dia ini ada hubungan sama duit di iya aku juga nyatanya gitu eh mas gak usah banyak alasan deh asal kamu tau ya duit ini sudah dijerokan sama saya dan saya juga gak terima sebagai temennya Andi eh eh ada apa nih mas apa kamu ngecapur udah codet codet kamu gak usah ngecapur jadi gini mas saya jelasin duit kamu jangan di maja jadi duit ini saya dari kecil adalah sahabatan dengan dia saya cuman pamit dia untuk berangkat tugas saya mas udah usah banyak alasan deh mas saya sebagai temennya si Andi enggak terima ya wah tuh papa kenapa kenapa gak terima 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 meskipun badan kamu besar aku gak takut waduh kacau nih bubos codet kamu diam eh ini soal nyali tau gak iya iya saya gak punya nyali duit sekarang gini deh aku minta penjelasan dari kamu ini mumpung ada orangnya kamu silahkan jelasin emang kamu pacar dia calon setir dia aku bukan siapa-siapannya dia dan aku bukan pacarnya dia kamu masih minta alasan minta penjelasan sudah saya bilang dia ini sudah dijodohkan sama saya ngerti gak kamu kok masih maksa sih deketin si duit sebentar sebentar kalian berdua bilang duit udah dijodohkan tapi duit bilang kamu kamu berdua bukan apa-apanya saya jadi bingung kamu yang tegas kalian gak usah ngaku-ngaku deh dan kamu juga temennya ngapain kamu ikut-ikut ya aku gak terima sebagai temennya si Andi kamu paham gak kayaknya nih si duit jadi kayak gini gara-gara kamu ya pasti di kamu cari masalah sama saya saya gak cari masalah mas saya mau berangkat tugas mau berangkat kerja ya bukan urusan kita terus kamu ngapain deketin si duit terus saya gak deketin duit tanya aja sama duit dia pamit tanya kesini kalau kamu mau berangkat tugas silahkan jangan ganggu si duit ngapain kamu musim-musim eh emang kamu siapa sampai pamitan sama si duit saya bukan siapa siapa duit tapi saya menganggap duit adalah sahabat saya dari kecil jadi itulah alasan saya kenapa saya harus berpamitan dengan duit kamu dari tadi kok nyolot ya saya gak nyolot mas saya hanya berbicara fakta aja udah nih hajar aja nih udah aku aja mas apa kenapa kacau emang kalian tuh kasar banget kamu kok mau nampilain dia sih pacar kamu si Andi kamu mulai ada dia berani kasar salah lebih apa mas berdua yaudah kamu diam udah stop stop kalian ajak ribut kan kalian ayo kita gak takut sebentar saya jalan mau tugas ya tentara kalian pilih hajar bos muka saya bagian mana yang mau kalian hajar hajar bos dia rentara pipi saya hidung saya kasar saya mau bos hajar bos kamu bilang ngajak ribut nih pilih nih hidung saya nih eh bos hajar dua tiga tiga sini bos kasar saya mau bos ayo bos ternyata dia rentara hajar bos nantes aja badan dia gede eh mau kemana ayo bos kenapa kalian diem nyali kalian yuk ayo biar kamu nih kamu tadi udah betapa duit kasar sama jenis sebagai laki-laki jangan kasar sama perempuan dong coba nih nih pipi nih ayo bos tadi cuma bercanda doang kok mas udah kalau bilangnya kan mau ngajak ribut bercanda bukan kayak gini caranya bercanda itu jangan kasar sama perempuan kalau mas mau mukul saya nih mau nunjuk saya silahkan pukul sekalian bos pukul sekalian bos ayo kamu yang pukul beneran bos yang kamu berani takut bos gini aja deh mas aku minta maaf kamu sebelum minta maaf ke aku kamu minta maaf dong sama duit salah kamu sama duit yaudah wii aku minta maaf aku gak mau kamu sudah kelewatan tadi udah gak usah kamu gak boleh kayak gitu dong gimana pun dia dia tetap temen kamu ayo maafin jangan mau bos dia kasar sama pukul ini lagi jadi ayo minta maaf yang penting kalian berdamai yaudah deh langsung pergi kamu ya gak boleh begitu duit kamu harus baik sama dia aku males sama dia ngaku-ngaku lagi yaudah saya juga mau efek mas cuman lain kali mas gak boleh kasar sama perempuan iya mas aku salah aku minta maaf ya gak apa-apa ya sudah silahkan kalau mas mau pergi gak apa-apa pergi kalau gitu itu aku perjudulannya iya mas duit iya kamu juga ngapain kompor-kompor si duit kan tuh dikasar si mampu bos jadi gak terima dah ya kamu bener juga sih kamu kan pegawainya ya itu bos gak terima bukos dihina dikasarin tadi aku cuma mau ngobong sama kamu sebelum abu tanggap tugas cuma mau bilang sebenarnya terasaan aku sama kamu aku suka sama kamu tapi masih takut teman deket aku itu adalah kamu iya 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 kabur ah apaan sih favorable kurang senang aja Sebenernya Sebenernya apa? Jangan diam aja dong Jadi malu aku ngomong sama kamu Bisa malu Aku tau kok Kamu juga ini kan sama aku Apa? Ya sebenernya aku juga suka sih sama kamu Apa-apa? Aku gak denger deh kamu bilang apa Aku suka sama kamu Oh jadi selama ini kamu juga suka sama aku Yaudah Dan di sekarang Kita udah saling tau perasaan kita masing-masing Aku cuma mau titip Perasaan ini dijaga baik-baik Ketika aku pulang dinas Pulang bekerja Aku akan melamar kamu Kamu tungguin aku disini ya Iya aku pasti nungguin kamu kok Kamu hati-hati ya Saling ngebarin Yaudah Pamit ya Iya hati-hati ya Assalamualaikum Waalaikumsalam Selamat tinggal